yo what's up guys yo what's up guys back lagi bareng gue Yason dan ya oke jadi seperti di judul temen-temen gue bakal nge-reactionin lagi video-video discord ya video-video meme discordnya ya dan dengan jiwa gue yang baru tapi ya gue belum bisa janji untuk streaming ya guys ya cuman disini gue bakal coba untuk nge-react-react lagi guys ya karena gue gak tau gue Hai gue males becok sumpah gue tuh literally gue males banget kok sebenarnya bikin konten tentang gaming gitu ya jadi kita bakal re-react aja nih gue ada-ada di DC BTW ya jadi kalau dilihat disini nih mohon maaf mohon maaf nih ya ntar sebelum ntar ada yang ngomong-ngomong bang 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 minta linknya nanti gue bakal kasih di deskripsi dan ya mungkin banyak juga nih kalian mungkin rada bingung ya kan kenapa DC nya gue buka lewat website ya karena komputer gue nih double gue gak tau kenapa di sportnya nggak bisa dibuka guys ya Oke jadi ini tuh udah banyak banget viewer-viewer ngirim mimim lucu di DC ya guys ya dan literally gua belum pernah buka-buka ini ya gua belum pernah buka-buka jadi ya kayak kita lihat-lihat aja nanti ya oke oke eh kayaknya disini-sini udah udah pernah lihat nah disini nih dari sini nih belum pada gua lihat-lihat semua nih woi banyak tuh oke gua bakal riek-riek guys ya karena kita nggak tahu nih hampir betar-betar itu muka atau setan anjir aduh ini mohon maaf ya gua sebenarnya agak kering untuk teriak-teriak nih memang jam gua nge-recordnya malem jadi literally ini udah jam 10 lewat jam setengah 10 lah ya jadi gua nge-record ini dan aduh ini sumpah nggak ada akhlak nih kok anaknya enggak ada enggak ada enggak ada lagi enggak enggak wag Coba gue ulang lagi Kenapa bukannya harus begitu anjir Mama boleh juga otaknya ya Gue pikir kerjanya setiap hari tuh Mama cuma pikirannya tuh gak jauh-jauh dari masak Ternyata bisa komedi juga deh Aduh gue paling Gue paling gak bisa guys sebenernya ngerosting-roosting emak ya kan Karena emak ini bisa dibilang tuh kayak ada surga di telapak kakibu gitu Jadi gue gak bisa cok kayak mau ngerosting emaknya gini loh Takut kena batunya ntar gue dikutuk jadi kuntila anak Jadi malingkundangan gak lucu guys ya Nah ini gue udah pernah liat Teh katanya lo punya sesuatu yang baru nih Ya itu Kalau gak tau apa tuh Dicangkok kan gue Dicangkok co om Aduh Aduh kampret Tumpah 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 Gak bohong co Aduh Aduh Bentar nih kayaknya lagunya kegedean guys Bentar 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 Dicangkok Aduh Aduh Bisa aja lo nih patih yung nih gue tau nih dia sering banget di tiktok anjir Aduh anjing Aduh anjing Gimana jawab kotnya Tangannya muntung kok Jadi Jadilah lapet nih co sekalian anjir Aduh anjing Aduh anjing Aduh anjing Aduh anjing Aduh anjing Aduh anjing Tumpah si patih yung ini kayak gimana ya Kayak misalnya tuh kayak orang emang punya kekurangan ya Ini orangnya termasuk yang gue tuh banyak ambil ilmunya dari dia gitu loh Belum tentu lo punya kekurangan Lo itu Apa ya Kayak ibarat lo punya kekurangan nih Dalam diri lo punya kekurangan gitu Tapi Si patih yung ini Dia pake kekurangan dia Buat Apa ya Kayak buat bikin sebuah komedi Dan akhirnya Komedinya tuh membawakan hasil Cok Ini patih yung nih gede banget di tiktok masalahnya Tumpah Karena apa Karena Dia kayak gak nyerah gitu loh Kayak misalnya Gue gak punya tangan gitu kan Gue cuma punya satu tangan gitu Gue gak bisa jadi Orang kaya atau apa Gitu nah Ini mungkin Buat kalian nih Yang misalnya punya kekurangan gitu kan Punya kekurangan dalam hidup gitu ya kan Kalian bisa cek juga lah si patih yung ini Ya ini termasuk orang yang menurut gue Dia menerima keadaan dia gitu loh Dia literally menerima keadaan dia Oh iya tangan gue udah butung begini juga Ya Gak bisa juga disesali gitu Dia akhirnya nyari kerana lain Atau cara lain Akhirnya Cara yang dia bikin ini Membawakan hasil gitu loh Jadi bahan yang dia pake ini tuh Dimasukin dalam Jadi kayak suatu komedi Akhirnya gitu Ini gue Sumpah Ipatih yung ini boleh juga lah Orang itu Pinter gitu loh ya Jadi termasuk orang yang Menurut gue tuh Menurut gue tuh Tidak 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 gue kasih Tidak Tidak Oh belum Gue kaki roll dah Kepala dah Boleh 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 Ini apa nih Ini apa nih Ini juga nih termasuk nih Dhani ini juga gue tau ya Kayak dia tuh punya kekurangan dalam diri dia Sama sih hampir mirip kayak si patih yung juga ya Dia punya kekurangan dalam diri dia Tapi dia gak apa ya Kayak buat mengasihani diri dia sendiri gitu loh Makanya ini buat nih Buat lo lupa di nih ya Buat lo lupa di yang nonton Misalnya yang nemu di channel ya kan Jangan karena lo punya kekurangan Lo tuh kayak minta Wah dikasianin gitu Kayak misalnya Gue punya kekurangan ini Terus lo minta dikasianin Supaya Ada simpati dari orang Jangan Jangan ada pikiran kayak gitu Cok Sumpah Enggak bakal enak hidup lo Lebih baik kayak si patih yung ini aja nih Sama Dani gitu kan Dia punya kekurangan Tapi dimanfaatkan kekurangan dia ini Untuk Sesuatu untuk pacuan semangat Dan akhirnya ketemu Gitu loh Sama kan nih kayak si Dani ini juga nih Coba kita lihat dia nih Pasti lucu juga nih Bentar ya Nama saya Dani Aditya Dan disini saya sebagai komika di bubble pertama Dan komika paling kece di media Menopatkan paling pacat akhir Menopatkan diri paling cacet di MLI Iya betulnya kalian Bisa menengang Pertanyaan bodoh macam apa ini Ada orang begini Tau masih ditanyain Bisa menengang Aduh Sumpah Sumpah yang nanya otaknya juga Jangan dibayangkan coba Jangan dibayangkan Ini gua belum dengerin Dari kata-kata dari si Dani ini Ini apa ya deh Enggak Enggak bisa Eglang Bisa sih Kalau dipaksa bisa Tapi takutnya makin cacet Sayang Bisa 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 kalau dipaksa Tapi takut cacetnya nampak Aduh 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 Sumpah Gula Ini yang gini siapa sih Oke Oke Ini yang lucu-lucu Ini apa sih Aduh 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 Kena 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 Stek Kena Stek Aduh 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 Peker gue lagi gue gedein Cok Anjir Itu apa sih menjatuh Seng ya Kaget gua Seng Cok Menjatuh Cok Untuk gak kena anak Kepala anaknya loh Tuh Ih Sumpah loh Itu tipis bet Cok Terus Seng dikit banget Kena kepala anaknya Cok Gila Ini ngeri anjir Wah Paco Ini ngeri banget Disumpah Itu anak Sampai kena Terus Teng kepala Cok Ini apa sih Oh Pantun Kembangkulu Membeli batik Gila Cakep Makan belimbing Bersama bapak Asti Eh opa loh Jangan sok cantik Itu Kepala Tenggit Itu Tai Lalu Botak Lu Gila loh Nenek sendiri di roasting Cok Ini udah kelawan Ini orang Ntar matinya masuk neraka Cok Neneknya sendiri di roasting Cok Astaga Sumpah ya Tapi Dari semua Yang lucu-lucu Gak tau kenapa Otak gue tuh nyambungnya Kayak Nyambungnya tuh rata-ratanya Gak jauh-jauh Cok Pasti Kayak Yang nyambungnya tuh Kayak dacok segitu loh Di otak gue gitu loh Kagak ngati kenapa gitu loh Aduh Ya ampun Gila Oke kita gasekin ya Laporan langsung Dari tempat kejadian Puting Beliung di Magelang Banyak orang mati karena Pohon menimpa makam Gimana 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 Orang mati karena Pohon menimpa makam Sebenarnya Lakoran Puting Beliung Ya kan Tadi dia bilang puting beliung Banyak korban katanya Karena korbannya Ketimpa pohon Dan pohonnya itu Nipan keumburan Ya sebenarnya Udah mati, tapi itu bukan artinya karena tuh pohon jatuh gitu, pohon jatuh di kuburan, maksudnya kan ada ketiban pohon gitu kan, gak lucu cok, kalau misalnya itu kuburan misalnya ketiban ambulan cok, matinya kan ada ambulan, gak suka nih yang ngirim sape lagi, aduh, ya dah suka-suka dah, bener-bener, gak salah sih, bener sih, orang udah mati juga itu bener, suka suka dah, bener, aduh, Anjir Jadi, kayak gitu ya, itu sape ya, anjir, hitam gitu Anjir Anjir, gara-gara sering swipe, hidungnya lebar Ini sebenernya banyak ya, ini discode, meme-meme discode masih banyak sebenernya guys ya Cuman, kayaknya menurut gue nih, konten hari ini tuh sape sini aja dulu sih temen-temen, untuk konten reaction ya, dan ya, misalnya kalau kalian pengen ngirimin meme-meme lucu lagi di Youtubeku guys ya, biar aku bisa reaction lagi, boleh juga kalian kirimin yang dark jokes juga, gak masalah, Karena gue bakal reaction-in juga, tapi gue cuman minta untuk kalian guys yang ngirimin video-video dark jokes gue, usahain dark jokesnya itu gak parah-parah banget ya guys ya, setidaknya dark jokesnya ini masih aman dan biar video channel gue tuh gak kena strike gitu ya Oke, dan seperti yang gue bilang juga temen-temen, untuk next ini, untuk kedepannya ini gue bakal istirahat dulu dari live streaming mungkin 2 bulan gitu, sebulan atau 2 bulan untuk, ya untuk mental gue ya, ini juga mental gue lagi dicoba untuk di record fairy lagi, untuk dikembalikan lagi, karena emang literally gue mimpin capek Oke, jadi ya disini gue cuman, ya udah kita konten aja, kita ngeliatin-ngeliatin meme lucu, dan kalau misalnya kalian mau kirimin meme-meme lucu kalian, misalnya mau itu dark jokes atau meme apa, kalian bisa cek link di deskripsi, itu gue kasih link discordnya, kalian tinggal masuk aja literally, dan kalian bisa langsung kirimin meme-meme lucunya ya, di lobby, itu di lobby itu ada beberapa kalian pilih yang meme guys ya, kalian kirim ke situ, oke? Oke, jadi bisin dulu videonya, semoga kalian suka dengan kontennya ini, dan thank you banget, semuanya yang udah share dan subscribe, kita ketemu di next live streaming, eh salah, gue biasa live streaming Kita ketemu lagi di next konten lagi temen-temen, kita ketemu di next konten lagi, and see you, bye-bye, gue Jason, stay and peace out, bye-bye temen-temen